di Masjid Al-Akbar, Surabaya mengamuk dan kabur saat akan dinaikkan mobil untuk dibawa ke tempat lain. Sontak para pengunjung Masjid Al-Akbar, Surabaya ketakutan. Seekor sapi berukuran besar di Masjid Al-Akbar, Surabaya berlarian dan menabrak sebuah baliho yang ada di kawasan Taman Asma'ul Husna Masjid. Sontak warga yang berada di taman tersebut ketakutan. Setelah berlari dan menabrak baliho, sapi kemudian ditenangkan oleh petugas. Meski beberapa kali dimasukkan ke mobil pickup, namun juga masih berontak. Beruntung sapi berukuran besar, sumbangan dari pengadilan negeri Surabaya bisa segera diatasi oleh tim pemelihara hewan Masjid Al-Akbar, Surabaya. Ratusan warga Purwodadi berebut tempat untuk mengantri pembagian kupon yang dibagikan di depan Masjid Jabalul Khoir Purwodadi, Krobogan. Takut tidak kebagian kupon, ratusan warga ini berlari menuju halaman masjid. Mereka berebut tempat duduk agar kebagian kupon kurban. Sejumlah petugas takmir masjid dan anggota kepolisian yang sudah siaga di lokasi langsung mengarahkan seluruh calon penerima daging kurban untuk berjajar dan jaga jarak. Agar tidak berdesakan, warga diminta duduk dan jaga jarak sejauh satu meter. Bagi warga yang kedapatan tidak mengenakan masker, didatangi dan diberikan masker gratis oleh pihak panitia masjid. Selesai menerima kupon, 800 warga akan kembali untuk mengambil bagian daging kurban dan selesai sholat cumat. Pemirsa suasana harum mewarnai sholat Idul Adha di tenda pengungsi korban banjir di Luhu Utara, Sulawesi Selatan. Idul Adha kali ini berbeda dari tahun sebelumnya karena dirayakan dalam suasana keterbatasan, bahkan kehilangan sanak saudara akibat banjir. Sejumlah jamaah tak kuasa menahan tangis usai melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi warga korban banjir di Kabupaten Luhu Utara, Sulawesi Selatan, pelaksanaan ibadah Idul Adha tahun ini berlangsung di tenda pengungsian. Masing-masing warga saling menguatkan setelah kehilangan sanak saudara dan harta benda mereka akibat bencana banjir yang menerjang beberapa waktu lalu. Tidak ada saya meninggal tanpa bersama hiparku. Ada satu yang belum didapat jenazahanku, hiparku itu yang namanya buta itu. Sampai sekarang belum didapat itu jenazahanku. Tantri itu ada rasa gembira, ada rasa sedih juga, karena baru kali ini kita sembahyang beraya, penuh dengan biasa yang tangan. Pemirsa Presiden Joko Widodo dan keluarga menggelar ibadah sholat Idul Adha di Komplek Istana Kepresidenan Bokor. Sementara itu, Wakil Presiden Kiai Haji Mahruf Amin menggelar sholat Idul Adha di rumah dinas Jalan Tipo Negoro, Jakarta Pusat. Sholat dilangsanakan dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Sholat Idul Adha berlangsung di halaman kediaman Wisma Bayurini, Kompleks Istana Bokor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Presiden Joko Widodo melaksanakan ibadah sholat Idul Adha bersama ibu negara Iryana dan putra bungsu mereka, Kaisang Pangarum. Sholat digelar dengan menjaga jarak antar jamaah dan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Kiai Haji Mahruf Amin bertindak sebagai imam dan kotib saat menggelar sholat Idul Adha di pendopo rumah dinas Wakil Presiden. Sholat Idul Adha diikuti sejumlah staf Wakil Presiden dengan menerapkan protokol kesehatan. Musai sholat, Wapres dijadwalkan menuju ponpes Nawawi Tanara diserang untuk pelaksanaan kurban. Sementara itu pemirsa, hari ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menjalani sholat Idul Adha di Masjid Fattahila Balai Kota. Bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Anies mengikuti sholat Idul Adha yang diimami oleh Ustadz Munawir Haris. Usai melakukan sholat Idul Adha, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyerahkan sapi seberat 1,3 ton secara simbolis. Berbeda dengan tahun sebelumnya, prosesi penyembelihan hewan kurban dari Pemprov DKI Jakarta dilakukan di RPH Darmajaya Cakung, Jakarta Timur. Jadi pemotongan ini dilakukan di RPH Darmajaya, kemarin sore saya di sana. Total di RPH sana kemarin ada selebih dari 800 sapi, tapi yang dari Pemprov sendiri, Pak Amir berapa jumlahnya, Pak? 160 ekor sapi yang dari Pemprov DKI yang dititipkan di Darmajaya. Kami menitipkan seekor sapi, satu beratnya 1,3 ton, kemudian yang dari Pak Bagup tadi 1 ton, yang nanti akan dipotong di Darmajaya. Nah, biasanya kalau setelah idul adha begini, lalu setelah sholat kita pulang ke rumah, kumpul keluarga, lalu ada kumpul keluarga besar. Tapi tahun ini tidak ada kumpul keluarga besar, cuma sekedar di rumah saja. Kita langsung pantau pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan dan rumah pemotongan hewan cakung Jakarta Timur. Ada reporter iNews, Pangeran Negara di Masjid Al-Azhar dan Bunga Ayu di RPH Cakung. Pertama, kita akan pantau ke Pangeran terlebih dahulu. Pangeran, ada berapa hewan kurban yang disembeli hari ini? Deta, secara keseluruhan ada sebanyak 83 ekor sapi dan juga 883 ekor kambing yang diamanahkan oleh masyarakat kepada Yayasan Al-Azhar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini. Namun dalam pelaksanaannya hari ini, hanya ada 14 ekor sapi saja dan sekitar 116 ekor kambing yang dilakukan pemotongan karena sisanya tersebut itu dibagikan ke sejumlah pesantren, ke sejumlah perkampungan di wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah dan juga beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. Dan dari hasil pantauan kami, di tengah pandemi virus COVID-19 ini, para panitia sudah menerapkan protokol kesehatan yang ada. Kami melihat mereka sudah menggunakan masker, kemudian juga sudah ada pemeriksaan suhu tubuh. Namun untuk lebih jelasnya, kita tentunya akan tanyakan langsung kepada Sekretaris Penitia Pelaksana Pemotongan Hewan Kurban di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini. Ya Mas, selamat siang. Terima kasih atas waktunya bergabung di Ainyo Siang. Mungkin bisa dijelaskan dulu, sebenarnya bagaimana protokol kesehatan yang dilakukan di tengah pandemi virus COVID-19 seperti ini? Ya, jadi sebenarnya dari pagi tadi kita sudah melaksanakan dua agenda besar di Idul Adha ini. Yang pertama, tadi pagi kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha dan sekarang sedang berlangsung proses pemotongan atau penyembelihan hewan kurban yang diamanahkan kepada Masjid Agung Al-Azhar. Sesuai dengan instruksi atau edaran dari himbauan dari Dewan Masjid Indonesia, setidaknya untuk protokol kesehatan di masjid-masjid kita menerapkan 3M, mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, itu sudah kita terapkan. Pada saat sholat Idul Adha tadi, himbauan-himbauan baik secara langsung maupun lewat media sosial, telah kami sampaikan kepada jamaah dan Alhamdulillah protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik. Dan hari ini, pada saat pelaksanaan pemotongan hewan kurban, juga tadi kami sudah melakukan sterilisasi area penyembelihan yang juga disemprot dengan desinfektan. Kemudian sebelum masuk, seluruh petugas, baik itu tukang jagal, tim untuk pencacahan daging, dan semua panitia dilakukan pengecekan suhu tubuh. Kami juga tidak segan-segannya menghimbau terus kepada seluruh panitia untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak antara satu sama lain. Dan di area penyembelihan ini, kami menyiapkan beberapa titik untuk cuci tangan. Dan itu kita himbau terus agar protokol kesehatan dapat terus terjaga. Terima kasih mas atas waktunya. Ya deta itulah tadi hasil perbincangan kami dengan Sekretaris Panitia Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban di Masjid Agung Al-Azhar ini. Dan terkait dengan mekanisme pendistribusian daging kurban ini, nantinya pihak panitia akan langsung mendistribusikannya langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Artinya para panitia ini tidak mengundang masyarakat untuk datang berbondong-bondong ke Masjid Agung Al-Azhar ini. Tentunya hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk dapat meminimalisir potensi penyebaran virus COVID-19. Deta. Baik, terima kasih pangeran atas informasinya. Selanjutnya kita ke bunga. Bunga ada berapa hewan kurban yang dipotong di RPH Cakung dan bagaimana protokol kesehatannya? Ya, baik deta. Namun untuk yang ada di RPH Cakung ini ada 800 hewan kurban yang akan dilakukan pemotongan hewan kurban. Itu adalah khususnya 800 ekor sapi. Namun pada hari ini hanya ditargetkan sekitar 100 hewan kurban saja yang akan dilakukan pemotongan hewan mengingat hari ini pada hari Jumat karena tidak akan ada untuk sholat Jumat terlebih dahulu. Dan memirsa juga sampai sampaikan tadi Bia Penda Jemen juga mengatakan ada peningkatan untuk pemotongan hewan kurban yang ada di RPH Cakung yaitu meningkat sejumlah 60% dari tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya dan juga tahun ini memang sedikit berbeda. Berbedanya adalah dalam proses pemotongan yang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu adalah sesuai dengan syariat Islam. Namun kalau tanda tahun ini ditambah dengan protokol kesehatan. Untuk protokol kesehatan saja dapat kami gambarkan pemirsa tadi kami sebelum memasuki lingkungan RPH Cakung kami juga dilakukan untuk pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu kemudian wajib menggunakan masker. Dan memang Pia Manajemen juga mengurangi atau membatasi bagi warga yang akan datang ke RPH Cakung. Artinya hanya dua orang saja atau dua pemilik atau perwakilan dari pemotongan hewan atau pemilik hewan kurban yang diperbolehkan untuk masuk di ruang pemotongan. Yang artinya di pihak manajemen juga ada sistem antrian. Yang artinya warga yang datang ke sini pastinya datang sesuai dengan jam pemotongan. Yang kemudian setelah dilakukan pemotongan satu hewan ini bisa sampai 20 menit saja. Yang kemudian setelah dilakukan pemotongan akan dikemelikan atau diberikan kepada pemiliknya yang kemudian didistribusikan. Dari sistem distribusi ini memang diserahkan kepada lembaga institusi terkait atau pemilik masyarakat hewan kurban tersebut. Salah satunya adalah dibagikan dengan sistem melalui ojek online. Kemudian dibagikan kepada warga dan juga bermitra dengan rumah makan padang. Artinya warga ini bisa mendapatkan daging kurban dengan bentuk daging yang sudah jadi yaitu rendang. Dan beginilah situasi terkini Deta dan juga pemirsa yang di belakang saya memang kondisinya. Tempat saya melaporkan ini adalah tempat hewan kurban dikumpulkan sebelum nantinya. Tiga hari ke depan mereka akan dilakukan proses pemotongan hewan kurban. Karena Pemprov DKI juga hanya memberikan empat hari saja. Yang artinya selama empat hari ini 800 ekor hewan kurban ini sudah terpotong dan juga sudah didistribusikan. Deta. Baik, terima kasih bunga atas informasinya dan selamat bertugas juga untuk Pangeran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.